Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini, saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Jackie Chan jelas merupakan salah satu aktor paling terkenal dan dihargai di planet ini. Tetapi tidak semua orang tahu kisah keluarga Jackie, terutama tentang putra tertuanya, J.C. Chan. Bagi mereka yang mengenalnya, J.C. Chan adalah penyanyi pop China yang sedikit terkenal, yang masih belum bisa mendunia. Dia jatuh dalam beberapa tahun terakhir antara kegagalan kritis dan komersial, dan tinggal di penjara. Hidup J.C. berada di bawah bayang-bayang ayahnya yang terkenal. Tetapi kenapa J.C. Chan tidak bisa berhasil mengikuti jejak ayahnya yang sukses dalam segala hal, atau hampir semuanya, dan yang menyulap antara uang dan kesuksesan? Hubungan seperti apa yang ada di antara kedua pria itu? Jadi buat diri anda nyaman? Itulah yang akan kita temukan dalam video hari ini. Alasan mengapa Jackie Chan sangat sedikit berbicara tentang putra tertuanya J.C. Adalah karena hubungan kacau yang hampir selalu menyatukan mereka. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke masa lalu ketika J.C. masih remaja di pinggiran kota kelas atas di Los Angeles, California. Anak laki-laki itu lahir dan dibesarkan dalam kemewahan, dan karena dia adalah anak tunggal dan memiliki orang tua superstar, dapat dikatakan bahwa dia sangat dimanjakan oleh mereka, terutama oleh ibunya. Mantan aktris Taiwan, Joan Lin yang menikah dengan Jackie Chan pada tahun 1982, dan melahirkan putra mereka pada 3 Desember 1983. Joan dalam merawat anak kesayangannya tidak dapat menolak apapun yang diminta J.C. Ayah aktornya yang hebat, Jackie Chan, memang memiliki masa kecil yang sangat sulit. Dia harus keluar dari kesengsaraan dengan caranya sendiri, bekerja sangat keras, dan tidak memberikan kelegaan bagi dirinya sendiri. Jackie Chan tentu tidak ingin putra satu-satunya menanggung siksaan kemelaratan, seperti yang ia alami di usianya. Jackie Chan ingin menanamkan dalam diri J.C. nilai dan rasa hormat terhadap pekerjaan. Tapi J.C. dari usia yang sangat muda, menunjukkan kecenderungan yang sangat mencolok untuk kemewahan dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Tingkah anak laki-laki itu akan menjadi jauh lebih buruk ketika dia mencapai usia remaja yang tidak tahu berterima kasih. Hasrat J.C. untuk mobil mewah dan night clubbing adalah gairah yang dia manjakan dalam segala macam ekses, sambil menghabiskan uang ayahnya seperti orang gila. Kehidupan malam dan kebersihannya yang buruk segera mempengaruhi kehidupan sekolahnya. J.C. kecil akhirnya berpaling dari studinya untuk selamanya. Dia meninggalkan perguruan tinggi bergensi William & Mary di Williamsburg setelah hanya dua semester absen tanpa alasan. J.C. menyatakan bahwa dia meninggalkan sekolah karena semua yang dapat Anda lihat di Virginia adalah domba. Keputusan untuk berhenti sekolah ini diterima dengan sangat buruk oleh orang tua J.C. yang seperti semua orang tua memimpikan karir akademis yang sangat baik untuk putra mereka. Tetapi putra mereka tidak peduli untuk menghindari mendengarkan bullying ibunya, J.C. memutuskan untuk terbang ke Hong Kong di mana dia ingin memulai karir musik, menjauh dari orang tuanya dan kendali yang mereka miliki atas dirinya. Dia benar-benar dapat membebaskan dirinya sendiri untuk menemukan jalan menuju ketenaran dan kekayaan seperti ayahnya beberapa dekade sebelumnya. Dia menggubah musik dan menulis lirik untuk 10 dari 13 lagu pada CD pertamanya, J.C. tahun 2004. Debut filmnya adalah The Twins Effect 2 di mana ayahnya berperan sebagai cameo. Peran keduanya adalah film romansa Hong Kong, Too Young, di mana ia bermain bersama penyanyi cantop pop Hong Kong, Fiona Seed. Mereka berdua bekerja sama lagi di Break Up Club pada 2010. Pada 2007, ia ikut bermain bersama Nicholas Se dan Sean Yu dalam film aksi Benny Chan, Invisible Target. Meskipun banyak promosi dan penghargaan, album dan filmnya belum sukses secara komersial. Filmnya Double Trouble hanya meraup 9.000 USD di Hong Kong dalam dua minggu pertama. Pada awal 2009, situs web China melaporkan bahwa dia telah menyerahkan kewarga negaraan Amerika Serikatnya demi kewarga negaraan China untuk menarik halayak lokal. J.C. kemudian menginformasikan hal ini di akun Instagramnya tak lama setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden. J.C. menyuarakan versi muda dari karakter ayahnya, Master Monkey dalam Secret of the Furious Five. Selain itu, dia mengisi suara Master Crane dalam Kung Fu Panda versi Canton dan sequelnya Kung Fu Panda 2. J.C. dan ayahnya Jackie Chan bersama-sama memilangi film ke-100 Jackie, 1911. Kerjasama tersebut menghasilkan film Jackie Chan yang paling tidak menguntungkan dan paling buruk ulasannya hingga saat ini. Untuk menarik penonton non-China, studionya mempekerjakan artis Korea dan Singapura, Jung Nara dan Fan Noh Wong untuk mempromosikan film baru J.C. Whoever. Film itu dimaksudkan untuk menyindir kehidupan J.C. sebagai playboy dari ayah terkenal. Sekali lagi, film itu adalah bencana box office. Tidak masuk dalam 10 besar Tiongkok, meskipun ada mandat pemerintah yang menghabiskannya diputar di setengah bioskop nasional. Studio memutuskan untuk tidak merilis film tersebut secara theatrical di Hong Kong dan Taiwan. Pada 2015, ayahnya mengungkapkan bahwa J.C. telah menunjukkan minat untuk menulis naskah untuk sequel J.C. 12 dan akan membuat film jika itu benar. Karena di Hong Kong, film dan musik adalah dua seni kembar yang hampir tidak bisa terpisahkan dan setiap aktor yang baik yang menghargai dirinya sendiri pasti memiliki pita suara yang sangat bagus. Tapi sayangnya, J.C. tidak akan memiliki kesuksesan sinematik yang sama seperti ayahnya yang terkenal dan sebagian besar film yang dibuatnya belum diterima dengan baik oleh para kritikus. Sebagai putra salah satu bintang paling dicintai di Hong Kong, J.C. mungkin memiliki sedikit simpati publik sejak awal. Tetapi pada saat yang sama, dia harus bekerja keras untuk benar-benar mendapatkan harga dirinya untuk menarik kebaikan masyarakat Hong Kong dan China. Pada tahun 2014, People's Daily menempatkan J.C. sebagai salah satu food day sampah teratas di China. Pemuda yang ingin merayu publik China yang menghabiskan banyak uang dan tidak memiliki bakat kecuali menjadi putra Jackie Chan. Menyadari fakta ini dan bertekad untuk memotivasi putranya, Jackie Chan mencabut hak waris J.C. di depan umum. Selama umpecara penghargaan di Beijing pada April 2011, Jackie menyatakan bahwa dia akan menyumbangkan setengah uangnya untuk amal ketika dia meninggal, bukan untuk putranya. Jackie Chan menjelaskan, jika dia mampu, dia dapat menghasilkan uangnya sendiri. Jika tidak, dia hanya akan membuang-buang uang saya. Juga harus dikatakan bahwa aktor hebat itu telah bekerja sangat keras hampir sepanjang hidupnya. Dan karena itu, tampak kurang baik bagi putranya tidak tahu nilai uang yang diperoleh dengan susah payah. Meskipun ayahnya menegur kehidupan malamnya yang berlebihan, itu segera menciptakan masalah lain yang jauh lebih serius kali ini. Dan yang hampir menyebabkan keterkejutan yang hampir tidak dapat diatasi dalam keluarga Chan. Pada 14 Agustus 2014, J.C. ditangkap di rumahnya oleh polisi Beijing bersama temannya, aktor Taiwan, Kaiko. Kedua pemuda tersebut didakwa memiliki narkoba dan penggeledahan apartemen secara menyeluruh, polisi menemukan lebih dari 80 miliak gram marijuana. Pada saat penangkapannya, seluruh dunia tampaknya akan runtuh di sekelilingnya karena dia tahu dia berisiko besar. Republik Rayak China tidak memiliki toleransi terhadap obat-obatan dalam upaya untuk mengekang momok masyarakat dan memengerangi secara efektif. Sistem peradilan China menerapkan hukuman terbelat, bahkan sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sementara temannya, aktor Taiwan, Kaiko, akhirnya dibebaskan oleh polisi setelah dua minggu. J.C. menghadapi tuntutan hukum yang sangat serius. Anak laki-laki Jackie Chan didakwa tidak hanya atas kepemilikan dan penggunaan narkoba, tetapi juga karena menampung orang lain untuk tujuan konsumsi narkoba. J.C. telah menjadi duta besar anti-narkoba China sejak 2009, mengaku mengkonsumsi narkoba selama delapan tahun. Segera setelah itu, Jackie Chan meminta maaf kepada publik atas penggunaan narkoba putranya. Pada 17 September 2014, kantor Kejaksaan Beijing Dong Cheng menyetujui penangkapan resmi J.C. atas tuduhan menampung pengguna narkoba. Pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius di China ini, kemungkinan besar akan mengirim Anda langsung keragut tembak atau setidaknya dikubur hidup-hidup di penjara jorok di Mongolia, di mana tidak ada harapan untuk bisa keluar. J.C. menghabiskan waktu terlama dan paling banyak dalam hidupnya menunggu persidangan. Dia tidak dapat mengandalkan ayahnya, karena Jackie Chan berkata kepada siapapun bahwa dia tidak akan pernah menggunakan koneksinya untuk meringankan hukuman putranya, tidak peduli seberapa seriusnya. Mungkin orang tua J.C. yang malang benar-benar sangat kecewa dan kesal dengan putra mereka, sehingga mereka bahkan tidak menghadiri persidangannya, padahal mereka berada di Beijing. J.C. menghabiskan hari ulang tahunnya yang ke-32 di dalam tahanan bersama ibunya, yang menyatakan bahwa putranya telah meminjam lebih dari 100 buku untuk dibaca sejak dia ditahan. Pada 22 Desember 2014, 4 bulan setelah penangkapannya, J.C. didakwa oleh otoritas Tiongkok karena melindungi orang lain untuk mengundakan narkoba. Persidangan akhirnya dimulai pada 9 Januari 2015 di Beijing. Setelah menghabiskan 148 hari di tahanan, J.C. dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda 2.000 yuan. J.C. mengaku bahwa dia melanggar hukum dan dia harus dihukum atas tindakannya dan dia tidak akan melakukannya lagi. Belakangan terungkap bahwa selama penahanannya, J.C. menulis surat penyesalan 3 halaman kepada ibunya, di mana dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya di masa depan. J.C. sudah menjalani lebih dari 4 bulan dari 6 bulan masa hukuman, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa kondisi pemenjaraan sangat keras. Dan seperti yang dia janjikan, J.C. tidak melakukan apapun untuk membantu puteranya yang masih kecil. Aktor hebat itu tidak memanggil kenalannya yang berpangkat tinggi untuk membuat puteranya nyaman di penjara. J.C. dibebaskan dari penjara pada 13 Februari 2015 pada tengah malam. Satu hari setelah dibebaskan, J.C. mengadakan konferensi Paris di Beijing untuk membuat permintaan maaf publik dengan mengatakan bahwa dia tidak punya alasan dan tidak ada alasan atas pelanggaran hukumnya. Dan penangkapannya memiliki dampak negatif pada masyarakat. Dan itu mengecewakan pendukungnya sekaligus menimbulkan kerugian bagi mereka yang bekerja dengannya. Dalam pidatonya selama 4 menit, dia berjanji akan menjadi warga negara yang taat hukum dan meskipun dia masih memiliki rencana untuk melanjutkan di dunia hiburan, dia akan fokus menghabiskan tahun baru Imlet bersama orang tuanya. J.C. menyatakan bahwa kehidupan penjara itu keras dan ayahnya tidak menggunakan koneksi apapun untuk membantu mengeringankan hukumannya. J.C. membungkuk dalam-dalam sebelum dan sesudah pidatonya. Sebelum penangkapannya pada Agustus 2014, J.C. sedang syuting Monk Comes Down the Mountain. Perannya dalam film tersebut tidak dikreditkan karena penangkapannya. Penangkapan J.C. pada tahun 2014 sangat memengaruhi karirnya. Dia kehilangan dukungan dan kontrak jutaan dolar dari Adidas, Nivea, Yixian, Johnson & Johnson, Stridegum, KFC, dan Chevrolet. Setelah J.C. dibebaskan dari penjara, dia tinggal bersama ibunya di Taipei, tidak menonjolkan diri, dan sering mengenakan masker agar tidak terlihat di depan umum. Sejak 2020, dia pindah ke Los Angeles. Dia masih berhubungan dengan aktor Taiwan, Keiko. J.C. memiliki adik perempuan tiri yang lebih muda bernama Eta Ng, yang lahir pada tahun 1999 karena perselingkuhan ayahnya dengan mantan ratu kecantikan Hong Kong, Elaine Ng. Setelah menjalani enam bulan penjara, J.C. bertemu ayahnya untuk pertama kalinya di Taiwan, dan keduanya tampak telah berdamai. Aku sudah lama tidak melihatnya, aku merasa dia sudah dewasa kali ini, kata Jackie Chan. Kami tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu semua adalah obrolan keluarga. Kami mengobrol sampai larut malam dan tidak tidur. Sebelum berangkat, melakukan promosi, Jackie Chan memangkas rambut putranya. Keinginan J.C. untuk kembali ke karir seninya telah tertahan selamanya oleh penahanannya, dan mungkin karena kurangnya karisma yang mencolok. Jadi, apa pendapat Anda tentang takdir tragis J.C. Chan, anak dari Jackie Chan yang hebat? Jelas, dia tidak bisa mengikuti jejak ayah tercintanya. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!